Eternal Secret King Season 170 Bab 1691, Pemurnian Mayat Kaisar Bahkan jika Diyu memahami tiga kekuatan surgawi tertinggi, dia tidak akan mampu menekan trate hijau penciptaan kelas delapan puncak. Chaos Essence Gua Surga hancur dan Diyu bergidik. Dengan ekspresi mengerikan, dia berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Menyingkirkan segel Kaisar Manusia, Suzimo menyalurkan kaki surgawi dan meledak dengan cahaya emas tanpa batas, sayap etiril, zephir thunder escape dan teknik melarikan diri lainnya. Kecepatannya meningkat secara eksponensial saat dia mengejar Diyu. Mayat pertempuran raksasa dikejar kemana-mana oleh segel Kaisar Manusia. Sekarang akhirnya bebas dari ancaman, ia berdiri di tempat dan tidak mengejar. Kaisar mayat ragu-ragu sejenak dan memilih untuk menyerah juga. Desolate Marsial sudah matang. Saya khawatir tidak ada yang bisa membunuhnya sekarang. Kaisar mayat bergumam pelan dan mengubah arah, bersiap untuk meninggalkan tempat ini dan melanjutkan pengasingannya agar dia tidak ditemukan oleh Desolate Marsial. Saat dia berbalik, dia melihat seseorang. Orang itu mengenakan jubah putih dan rambutnya yang panjang tergerai, menutupi sebagian besar wajahnya. Matanya dalam dan cerah, seolah-olah mengandung kebijaksanaan yang tak ada habisnya. Ini adalah seorang kaisar. Silakan terus membaca di novel ringan, D0TC0M. Dia telah melihat hampir semua kaisar di medan perang kuno tetapi dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Kamu siapa? Kaisar mayat menyipitkan matanya dan bertanya perlahan. Orang yang akan membunuhmu. Pria berjubah putih itu berkata dengan acuh tak acuh. Jantung kaisar mayat berdetak kencang. Di medan perang kuno, mungkin ada kaisar tingkat atas yang hidup dalam pengasingan. Lihat, itu Patriark Solar Luna. Dia bukan seorang patriark lagi. Dia baru saja menjadi kaisar. Selama periode waktu ini, banyak leluhur Mahayana telah bergegas dan berdiskusi ketika mereka melihat itu. Pria berjubah putih itu adalah Big Sudaming. Hanya menjadi kaisar. Kaisar mayat merasa lega dan mencibir, jadi, Anda hanya memahami satu kekuatan suci tertinggi. Bahkan Desolate Marsial tidak bisa melakukan apapun padaku. Kamu pikir kamu siapa? Big Sudaming tidak membantah dan berjalan menuju kaisar mayat. Raksasa, bunuh dia. Kaisar mayat berkata dengan dingin. Mayat pertempuran raksasa yang marah oleh pengejaran tanpa henti dari segel kaisar manusia sebelumnya meraum dan menerjang ke arah Big Sudaming. Big Sudaming menamparkan tas penyimpanannya dan sebuah kuil kecil muncul di telapak tangannya. Melemparnya ke depan, kuil itu berkembang pesat dan berubah menjadi kuno dan misterius. Kuil kuno Grand Primordium Kuil kuno muncul dan mengunci mayat pertempuran raksasa yang menyerbu. Setelah itu, Big Sudaming menyingkirkan kuil kuno Grand Primordium bahkan tanpa melihatnya. Hahaha, kau benar-benar bodoh. Bagaimana kuil bobrokmu bisa? Tiba-tiba, kaisar mayat tidak bisa melanjutkan. Dalam keadaan normal, kekuatan mayat pertempurannya cukup untuk menghancurkan sebagian besar harta dharmik dan tidak ada harta dharmik spasial yang dapat menampung mayat pertempuran ini. Kekuatan jahat dalam darah mayat pertempuran saja sudah cukup untuk melumpuhkan banyak harta dharma. Namun, kaisar mayat tiba-tiba menyadari bahwa hubungannya dengan mayat pertempuran raksasa telah terputus. Di kuil kuno Grand Primordium Mayat pertempuran raksasa mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Aura yang sangat jahat terpancar dari tubuhnya saat menabrak dinding kuil kuno terus-menerus, menyebabkan seluruh tempat berguncang hebat. Tiba-tiba, dinding kuil kuno menyala dan memancarkan cahaya Buddha Surgawi. Empat hantu tinggi muncul di dinding, mengjulang tinggi dan memegang senjata yang berbeda. Mereka memelototi mayat pertempuran raksasa di kuil kuno dengan ekspresi bermartabat. Empat fajra dari biara-biara Buddha. Seolah-olah mereka hidup, keempat fajra muncul di dinding dan menembakkan senjata mereka, menekan mayat pertempuran raksasa. Meskipun mayat pertempuran raksasa tidak memiliki kesadaran roh, ia tahu betapa kuatnya mereka dan ingin mengepakkan sayapnya untuk membebaskan diri dari pengepungan empat fajra. Namun, payung di tangan fajra pendengaran tak terbatas berputar dan menutupi langit, memancarkan lingkaran cahaya misterius yang mendarat di mayat pertempuran raksasa seperti rantai. Mayat pertempuran raksasa tidak bisa membebaskan diri sama sekali dan dibatasi di tempat. Naga Surgawi di tangan fajra visi tanpa batas meraum dan menyerbu ke depan, menabrak mayat pertempuran raksasa dan menghancurkan semua tulangnya. Hal terkuat tentang ras raksasa adalah kecepatan mereka. Fisik dan garis keturunan mereka tidak bisa dibandingkan dengan ras naga. The Growth Fajra mengayunkan pedang di tangannya dan menebas ke depan. Off! Mayat pertempuran raksasa terpotong-potong oleh pedang dan jatuh ke tanah sebanyak potongan. Pilar negara Fajra melambaikan pipanya dan suara benturan logam bisa terdengar. Seolah-olah pasukan besar telah muncul dan menyerbu ke arah mayat pertempuran raksasa dengan niat membunuh yang mengerikan. Tentara besar menyerbu dan menginjak-injak mayat pertempuran raksasa menjadi debu. Bahkan jika mayat pertempuran raksasa terkoyak, kaisar mayat dapat menggunakan keterampilan rahasia untuk menyatukannya kembali. Namun, bahkan dia tidak dapat memulihkan lumpur atau debu. Mayat pertempuran telah menghilang sepenuhnya. Di luar kuil kuno, Biksu Daming memiliki ekspresi tenang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak perlu bagimu untuk mencoba dan terhubung kembali dengan pemanggilanmu. Mayat pertempuran itu telah dihancurkan oleh ku. Mustahil. Kaisar mayat tidak percaya. Biksu Daming tidak menjelaskan lebih jauh dan melangkah maju. Kidarahnya meledak dan dia langsung menyalurkan darah tsunami, menekan kaisar mayat dengan serangan telapak tangan. Kaisar mayat memiliki ekspresi mengancam dan mengutuk secara internal, bela diri desolate adalah lotus hijau penciptaan. Bahkan jika aku tidak bisa menyakitinya, aku bisa menyakitimu. Dia mengulurkan kedua tangannya dan kuku hijau panjangnya muncul, meraih ke arah lengan Biksu Daming. Biksu Daming tidak menghindar atau menghindar dan terus menekan dengan telapak tangannya. Kuku kaisar mayat menyentuh lengan Biksu Daming terlebih dahulu. Tepat saat dia hendak mendorong, dia merasakan ototot di lengan Biksu Daming bergetar dan melepaskan kekuatan yang sangat mengerikan. Pang, 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 kuku dari sepuluh jari kaisar mayat patah. Pada saat yang sama, Biksu Daming menamparkan kepala kaisar mayat. Retakan. Kepala kaisar mayat hancur dan darah lengket mengalir keluar. Roh esensi kaisar mayat melarikan diri terlebih dahulu dan tidak terbunuh oleh serangan telapak tangan tunggal dari Biksu Daming. Pak. Biksu Daming tiba-tiba membuka mulutnya dan melantunkan bahasa sansekerta. Seluruh kekosongan bergetar sesaat. Dalam keadaan normal, akan sulit bagi kata sansekerta itu untuk menyebabkan kerusakan pada kaisar. Namun, keterampilan rahasia biara Buddha adalah yang paling efektif melawan hal-hal jahat dan kotor seperti ini. Lebih jauh lagi, tubuh kaisar mayat belum terbentuk dan roh esensinya benar-benar terkena bahasa sansekerta, hampir bubar karena satu kata itu. Biksu Daming tidak mengejar roh esensi kaisar mayat. Sebaliknya, ia mengambil posisi lotus dan melantunkan mantra kelahiran kembali terus-menerus. Cahaya pada roh esensi kaisar mayat secara bertahap meredup. Setelah mantra kelahiran kembali berakhir, roh esensi kaisar mayat juga dihancurkan. Mantra kelahiran kembali memurnikan kaisar mayat. Banyak leluhur Mahayana menyaksikan dari jauh dengan ekspresi emosional. Dua peringkat satu dari peringkat kekuatan surgawi saat itu sekarang adalah kaisar. Memikirkan bahwa salah satu dari mereka akan membunuh seorang kaisar saat dia muncul. Saya mendengar bahwa kaisar bela diri pergi mengejar kaisar Yu. Aku bertanya-tanya bagaimana pertempuran di sana berakhir. Petik 2. Siapa kaisar bela diri? Bela diri sunyi? Tentu saja. Desolate Marsial mendirikan dao dan mengajarkan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Selain bela diri desolate, siapa lagi di dunia ini yang layak menyandang gelar kaisar bela diri? Petik 2. Bab 1692, membunuh kaisar tersembunyi. Suzimo memelototi di Yu dan melaju kencang. Kecepatan di Yu paling banyak sama dengan kecepatan Suzimo tapi dia tidak bisa membuang waktu. Tepatnya, seorang kaisar dengan vitalitas abadi memiliki kekuatan yang hampir tak ada habisnya. Kecuali dia menghancurkan Suzimo atau melukainya dengan kekuatan absolut, di Yu pasti akan kalah jika jalan buntu terbentuk. Bahkan tubuh sejati naga Phoenix tidak dapat menghabiskan tubuh sejati teratai hijau saat ini, apalagi di Yu. Keduanya berlari satu demi satu dan melintasi hampir setengah dari medan perang kuno, bertemu banyak leluhur Mahayana di sepanjang jalan. Banyak leluhur mengeluh ketika mereka melihat itu. Beberapa ratus tahun yang lalu, desolate Marsial diburu oleh kaisar Yu. Memikirkan bahwa setelah desolate Marsial menjadi kaisar, situasinya langsung berbalik. Kaisar bela diri bangkit terlalu cepat. Bahkan kaisar manusia abadi mungkin tidak bisa dibandingkan dengannya. Saya mendengar bahwa kaisar bela diri pada awalnya adalah manusia fana di dunia fana darat Antian Huang dan bahkan tidak memiliki akar roh. Dia hanya berhasil sampai ke tempatnya sekarang karena seorang ahli misterius mengubah nasibnya untuknya. Silakan terus membaca di novel ringan, D0TC0M. Pakar misterius macam apa yang benar-benar memiliki metode seperti itu? Aku tidak tahu. Banyak leluhur berdiskusi saat mereka mengejar ke arah Suzimo. Kecepatan di Yu menurun. Berlari dengan kekuatan suci untuk waktu yang lama sangat menguras kidarah dan roh esensinya juga. Namun, ekspresi Suzimo masih tenang. Setelah kidarah esensi spiritnya habis, ia melepaskan vitalitas tanpa akhir. Ketika kekuatan surgawi tertinggi itu dilepaskan, Suzimo akan mengisi kembali kekuatan hidupnya secara terus-menerus dari dunia ini dan kidarahnya serta roh esensinya akan pulih dalam beberapa tarikan napas. Jarak antara mereka berdua semakin dekat. Tidak jauh di depan ada hutan. Di Yu menyerang. Mata Suzimo berkedip. Tanpa ragu, dia mengikuti dari belakang dan menyerbu ke dalam hutan. Melihat tampilan belakang di Yu, Suzimo menutup dua jari dan menyalurkan Heaven Slying Sword Art, menebas ke depan. Cek, cek, cek. Tiba-tiba, 108 ribu kipedang meledak dari ujung jarinya, menutupi langit dengan rapat. Meskipun ada begitu banyak kipedang, semuanya menyatu seketika dan membentuk pedang yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan surgawi yang menakutkan meledak. Semua pedang adalah satu. Ini adalah kekuatan suci yang lebih besar yang Suzimo pahami melalui seni pedang pembunuh surga. Kekuatan 108 ribu pedang ki lebih dari dua kali lipat. Berdengung. Pedang itu bergetar. Pedang dengan niat membunuh yang mengerikan berubah menjadi seberkas cahaya putih dan langsung menusuk punggung di Yu. Bahkan di Yu merasa jantungnya berdetak kencang karena kekuatan yang dilepaskan oleh pedang itu. Perisai darah neraka. Tiba-tiba, di Yu berbalik dan menyalurkan roh esensinya. Ki darah memenuhi tubuhnya dan kekuatan divine power melonjak keluar, membentuk perisai raksasa berwarna darah di hadapannya. Di Yu tidak berani gegabu melawan pedang itu dan melepaskan kekuatan suci tertinggi untuk bertahan. Ini adalah kekuatan suci tertinggi yang dia pahami setelah mengolah sutra Vien penyempurnaan darah. Dentang. Pedang dingin itu bertabrakan keras dengan hell blood shield. Riak muncul di perisai darah dan hampir ditusuk oleh pedang. Saat Suzimo menyerang, sebuah batu di sampingnya tiba-tiba bergerak. Seseorang keluar dari dalam. Tepatnya, orang itu tidak keluar dari batu. Sebaliknya, dia berubah dari batu. Orang itu memiliki sosok dan penampilan biasa. Matanya lesudan dia memegang pedang hitam pekat yang menusuk bagian belakang kepala Suzimo. Seluruh proses itu sunyi. Bahkan ketika orang itu menyerang, tidak ada suara sama sekali. Pedangnya hitam pekat dan tidak memantulkan cahaya apapun. Tubuh dan pedangnya sepertinya telah menyatu dengan sekelilingnya. Kaisar tersembunyi telah menyerang. Pada saat itu, bahkan jika seseorang membuka mata mereka atau bahkan menggunakan kesadaran roh mereka untuk merasakan, mereka tidak akan dapat melihat apapun. Kaisar tersembunyi menggunakan kekuatan suci tertinggi, transformasi segudang, untuk berubah menjadi batu. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan suci tertinggi lainnya, menipu dunia, untuk menyembunyikan dirinya dari panca indera para pembudidaya. Ilusi diciptakan karena perpaduan sempurna dari dua kekuatan surgawi tertinggi. Bahkan Diyu yang menghadapi Kaisar tersembunyi tidak melihat serangan terakhir. Pedang hitam pekat itu menusuk ke depan, hampir menembus bagian belakang kepala Susimo. Bahkan jika pedangnya tidak bisa menembus kepala Desolate Martial, kekuatan yang terkandung oleh pedang itu cukup untuk menembus kesadaran Desolate Martial dan membunuh roh esensinya di tempat. Meskipun Desolate Martial hampir mati di bawah pedangnya, mata Kaisar tersembunyi masih seperti air yang tergenang tanpa emosi. Dia tahu betul bahwa satu fluktuasi pada saat itu, bahkan secara mental atau melalui matanya, akan menembus niat itu dan memperingatkan pihak lain. Tanpa metode seperti itu, Kaisar tersembunyi tidak akan bisa berkultivasi ke alam ini. Saat pedang hitam menembus bagian belakang kepala Susimo, platform lotus hijau diok muncul di bawah pedangnya. Teratai hijau penciptaan. Dentang. Suara renyah bergema ketika pedang menghantam platform lotus penciptaan dan bunga api beterbangan. Kaisar tersembunyi bergidik dan telapak tangannya mati rasa. Tentu saja, kejutan di tubuhnya jauh lebih ringan daripada kejutan di hatinya. Desolate Martial sebenarnya sudah disiapkan. Bagaimana itu mungkin? Dia bisa menipu seluruh dunia dengan dua kekuatan suci tertinggi yang dia salurkan. Saat itu, dia bahkan menggunakan metode ini untuk membunuh seorang Kaisar yang telah memahami tiga kekuatan suci tertinggi. Sekarang, bagaimana mungkin dia tidak membunuh seorang Kaisar yang hanya memahami kekuatan suci tertinggi. Unggung Susimo menghadap Kaisar tersembunyi dan ekspresi ejekan melintas di matanya. Dia bahkan tidak berbalik. Itu karena dia tahu bahwa bahkan jika dia berbalik sekarang, dia tidak akan bisa melihat sosok dan jejak Kaisar tersembunyi. Mengingat metode Kaisar tersembunyi, itu sudah cukup untuk menipu dunia dan membingungkan semua indranya. Namun, Kaisar tersembunyi tidak tahu bahwa Susimo mengolah klasik iblis dan memiliki persepsi roh yang tak terduga. Tidak apa-apa jika Kaisar tersembunyi tidak menyerang. Begitu dia menyerang, Susimo akan merasakan niat membunuh. Setelah kehilangan serangannya, Kaisar tersembunyi menyembunyikan dirinya dan berubah menjadi daun hijau di pohon kuno di sampingnya. Segudang Transformasi Dengan satu pemikiran dari Kaisar tersembunyi, dia bisa berubah dan berubah menjadi apapun di dunia. Kamu akhirnya muncul. Susimo tersenyum lembut. Jika kamu tidak menyerang, aku tidak akan bisa menemukanmu. Namun, karena kamu sudah muncul, jangan pernah berpikir untuk pergi. Dia mengulurkan jarinya dan mengetuk glabela dengan lembut. Dia menarik cambuk yang bersinar dengan kilat dan memukul daun di samping. Anda, petik 2. Kaisar tersembunyi tidak punya pilihan selain menyerang. Meskipun dia telah mengembangkan dua kekuatan surgawi tertinggi, dia tidak berdaya melawan keterampilan rahasia roh esensi dan hanya bisa mengedarkan roh esensinya untuk bertarung. Bang! Dua keterampilan rahasia roh esensi bentrok dan Kaisar tersembunyi bergidik. Dia tidak bisa lagi menahan penyaluran Myriad Transformations dan Disive the World saat dia mengungkapkan dirinya. Meskipun cambuk penakluk roh menghilang, gerakan membunuh Susimo belum berakhir. Astaga! 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 Sebuah cahaya hijau meledak dari platform lotus penciptaan. 72 biji terate hijau berkumpul dengan cepat dan berubah menjadi pedang hijau yang menebas ke arah Kaisar tersembunyi. Kaisar tersembunyi menyalurkan keterampilan rahasia roh esensi keduanya juga untuk bertahan melawan pedang terate hijau. Namun, itu dihancurkan oleh pedang terate hijau saat mereka bertabrakan. Sinar pedang melintas dan memasuki kesadaran Kaisar tersembunyi. Sosok Kaisar tersembunyi bergoyang dan matanya redup. Kekuatan hidupnya terkuras dan dia jatuh lemas. Dua keterampilan rahasia roh esensi dilepaskan secara berurutan dan Kaisar tersembunyi sudah mati. Bab 1693, Boneka Saat Kaisar tersembunyi terungkap, Diyu menyadari bahwa yang terakhir kemungkinan besar akan hancur. Metode Kaisar tersembunyi mengandalkan serangan mendadaknya. Kombinasi dari dua kekuatan surgawi tertingginya, Myriad Transformations dan Deceive the World, dapat memungkinkannya untuk menipu dunia dan membunuh tanpa jejak. Namun, begitu Kaisar tersembunyi terungkap, dia tidak bisa bertahan melawan kekuatan desolate martial sama sekali. Bahkan Diyu yang telah memahami tiga kekuatan suci tertinggi tidak dapat bertahan melawan desolate martial saat ini, apalagi Kaisar tersembunyi. Puncak terate hijau penciptaan kelas delapan bahkan lebih menakutkan daripada ras primordial. Tanpa ragu, Diyu membuat keputusan cepat untuk meninggalkan Kaisar tersembunyi dan berbalik untuk melarikan diri. Pada saat Suzimo membunuh Kaisar tersembunyi, Diyu sudah melarikan diri dari hutan. Suzimo mencibir dan melepaskan kesadaran rohnya yang besar. Tak lama, dia mengunci lokasi Diyu dan mengejar yang terakhir. Dalam keadaan normal, jangkauan kesadaran roh Kaisar bisa mencapai ratusan ribu kilometer. Silakan terus membaca di novel ringan D0TC0M. Namun, kesadaran roh Suzimo bisa mencapai satu juta kilometer jauhnya. Dengan satu pemikiran tentang kesadaran rohnya, dia bisa merasakan aktivitas di hampir setengah dari medan perang kuno. Kaisar sudah menjadi puncak dari darat Antianhuang. Pada titik kultifasinya ini, Suzimo benar-benar merasakan kekuatan untuk mengendalikan langit dan bumi, seolah-olah dia bisa memandang rendah semua makhluk hidup. Suzimo mengejar Diyu dan maju. Dia bisa merasakan dengan kesadaran rohnya bahwa Diyu tiba-tiba berhenti. Tak lama kemudian, Suzimo menyusulnya. Ada seseorang yang berdiri di depan Diyu, menghalangi jalannya. Namun, orang itu tidak ada dalam cakupan kesadaran roh Suzimo. Biksu Daming Dari kelihatannya, Diyu sepertinya baru saja melawan Mong Daming dan menderita kerugian besar. Wajahnya pucat dan napasnya berbau darah. Hanya siapa kamu? Diyu memelototi Biksu Daming yang tidak jauh dan berkata dengan penuh kebencian, mengapa kamu membantu desolate marsial dan menghalangi jalanku? Aku tidak membantunya, aku juga ingin membunuhmu. Biksu Daming menjawab dengan acuh tak acuh. Aku tidak mengenalmu, tidak ada permusuhan di antara kita. Diyu menggertakkan giginya. Biksu Daming memandang Diyu dengan senyum palsu dan tiba-tiba bertanya, mengapa? Apakah Anda diam-diam menyalurkan sutrafien pemurnian darah? Petik 2. Hem. Ekspresi Diyu sedikit berubah. Dia tidak bisa mengerti bagaimana pihak lain bisa merasakannya saat dia mulai menyalurkan sutrafien penyempurnaan darah. Pada saat itu, dia tidak punya waktu untuk berpikir dan melepaskan keterampilan rahasia sutrafien penyempurnaan darah. Penghormatan darah. Diyu meraum dan kekuatan yang sangat jahat dan aneh turun ke Biksu Daming dan Su Zemo. Su Zemo sedikit mengernyitkan alisnya. Garis keturunannya sebenarnya gelisah dan hampir menguap menjadi ketiadaan oleh kekuatan aneh itu. Dia telah melihat keterampilan rahasia ini di sutrafien penyempurnaan darah sebelumnya. Ketika dilepaskan, keterampilan rahasia penghormatan darah dapat memperbaiki garis keturunan makhluk hidup lain dari jarak jauh dan mengubahnya menjadi energi esensinya sendiri. Itu sangat mendominasi dan menakutkan. Yang aneh adalah meskipun Su Zemo tidak mengendalikannya dengan sengaja, garis keturunannya stabil setelah gangguan sekecil apapun. Biksu Daming di ujung sana juga memiliki ekspresi tenang. Penghormatan darah Diyu tidak berpengaruh pada mereka berdua sama sekali. Bagaimana ini bisa? Diyu terkejut dan matanya melebar tak percaya. Dia bisa mengerti jika Su Zemo dan Biksu Daming melepaskan kekuatan suci atau keterampilan rahasia apapun untuk bertahan melawan penghormatan darahnya. Namun, itu tidak terjadi sama sekali. Penghormatan darahnya sama sekali tidak berguna melawan garis keturunan Su Zemo dan Biksu Daming. Penghormatan Darah Saat itu, Biksu Daming tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan menyalurkan sutra iblis penyempurnaan darah juga, mencengkeram Diyu dengan lembut melalui kehampaan. Uff! Kabut darah meledak dari tubuh Diyu seketika. Darah esensi meledak dan berubah menjadi sinar darah yang terbang menuju Biksu Daming. Biksu Daming membuka mulutnya dan menelan cahaya darah. Pada saat itu, Diyu tampaknya sudah sangat tua. Biksu Daming merilis keterampilan rahasia yang sama dan hampir menyempurnakan darah esensi Diyu sepenuhnya. Jadi, itu kamu. Diyu memandang Biksu Daming dan tersenyum pahit. Ratusan tahun yang lalu, kaulah yang menghentikanku dari mengejar Desolate Martial. Biksu Daming tetap diam sebagai bentuk pengakuan. Fuh-fuh-fuh-fuh. Diyu tertawa dengan ekspresi tragis. Jadi bagaimana jika kamu membunuhku? Anda hanya boneka yang ditarik oleh tali. Nasibmu juga ada di tangan orang lain. Luar biasa, benar-benar menakjubkan. Diyu berbalik untuk melihat Suzimo. Awalnya, saya bertanya-tanya seberapa mampu Anda. Jadi, itu saja. Anda hanya boneka juga. Hahaha. Seluruh dunia ini berada di bawah kendalinya. Dalam sekejap, Suzimo tiba di samping Diyu dan mengulurkan telapak tangannya, meletakkannya di atas kepala yang terakhir untuk mengekstrak roh esensinya. Seni pencarian jiwa. Mata Suzimo bersinar dengan cahaya hitam yang aneh. Sebuah bola cahaya muncul di telapak tangannya dan rantai hitam pekat tumbuh di atasnya, menembus ke dalam roh esensi Diyu. Kenangan Diyu melintas di benak Suzimo satu demi satu. Sejak Diyu mulai berkultivasi, tidak ada informasi penting dari key condensation, foundation establishment dan bahkan conjoin body realm, semuanya normal. Namun, budidaya Diyu tidak bisa maju setelah ia menjadi leluhur setengah bela diri. Kemudian, umurnya menurun dan dia sudah berusia senja dengan hampir tidak ada kesempatan untuk menjadi seorang patriark. Suatu hari, Diyu bertemu seseorang. Suzimo tidak bisa melihat penampilan orang itu. Ketika dia memusatkan pikirannya dan ingin melihat orang itu dengan jelas, orang itu tiba-tiba berbalik dan menatapnya. Itu adalah wajah darah aneh yang tersenyum jahat padanya. Ledakan. Suzimo bergidik seolah-olah dia disambar petir dan tersentak bangun dari seni pencarian jiwa. Dia melihat ke bawah. Esensi spirit Diyu sudah dihancurkan. Ia masih belum bisa melihat wajah orang itu dengan jelas. Tanpa sadar, Suzimo sudah berkeringat dingin. Kata-kata terakhir Diyu mirip dengan kata-kata terakhir rahasia surgawi. Itu membuat Suzimo ingin memeriksa rahasia di baliknya. Sayangnya, itu semua sia-sia. Kamu gagal, kan? Biksu Daming tidak jauh dan bertanya kepada Suzimo dengan lembut, seolah-olah dia tidak terkejut dengan hasilnya. Suzimo mengangguk. Semuanya akan segera berakhir. Biksu Daming melihat kekejauhan dan bergumam pelan dengan ekspresi yang bertentangan, seolah-olah dia kecewa, lega, berharap dan bersalah. Tepat saat Suzimo hendak bertanya, Biksu Daming tiba-tiba berkata, Benar, ada hal lain yang harus saya ingatkan. Apa? Tanya Suzimo. Biksu Daming berkata, ada monster yang menjelma di darat Antian Huang dengan latar belakang misterius dan latar belakang yang tidak diketahui. Namun, kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Bahkan aku bukan tandingannya di alam leluhur setengah bela diri. Oh. Suzimo pura-pura terkejut. Secara alami, dia tahu bahwa Biksu Daming mengacu pada tubuh utama Marsial Dao. Biksu Daming mengangkat kepalanya dan menatap Suzimo sebelum mengangguk sedikit. Dia berbalik dan pergi tak lama kemudian. Suzimo berdiri dalam diam. Meskipun darat Antian Huang saat ini relatif damai dengan 10 ribu ras yang hidup berdampingan, kematian di yu hari ini memberi Suzimo tekanan lagi. Badai sedang terjadi. Setelah merenung sejenak, Suzimo berbalik untuk pergi juga, bersiap untuk memasuki pengasingan sekali lagi untuk memahami lebih banyak kekuatan suci tertinggi. Bab 1694, Permaisuri Naga Laut Desolate Marsial adalah seorang kaisar. Kaisar yu, kaisar tersembunyi, dan kaisar mayat semuanya mati. Satu demi satu, berita menyebar ke darat Antian Huang dan menyebabkan kegemparan. Namun, semua orang tahu bahwa dengan Desolate Marsial, kebangkitan umat manusia tidak dapat dihindari dan bahkan ada kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan kembali kejayaan mereka di era kuno. Lembah Tulang Naga, Tanah Naga Leluhur Tubuh sejati Naga Phoenix mengambil posisi lotus di kedalaman tanah Naga Leluhur. Di tengah banyak makam Naga Suci, dia menyerapi Naga Leluhur terus-menerus dan memahami kekuatan suci dengan mata tertutup. Teknik kultivasi dan keterampilan rahasia tubuh sejati Naga Phoenix jelas tidak kalah dengan tubuh sejati terate hijau. Ada banyak teknik kultivasi dan keterampilan rahasia yang dapat memahami kekuatan surgawi tertinggi. Misalnya, dalam warisan Kaisar Pedang, ada dua kekuatan suci tertinggi. Salah satunya adalah teknik pedang pamungkas, tebasan surgawi. Tebasan surgawi adalah kekuatan suci tertinggi dari pedang dao. Ketika dilepaskan, itu seperti sinar pedang yang turun dari langit dan bisa membunuh semua yang ada di jalurnya. Silakan terus membaca di novel ringan, D0TC0M. Kekuatan suci tertinggi lainnya adalah Time Stopp, yang dirilis oleh Eternal Human Emperor. Tentu saja, sangat sulit bagi tubuh sejati Naga Phoenix untuk memahami dua kekuatan suci tertinggi itu dan dia tidak tahu berapa banyak waktu dan kesempatan yang diperlukan. Kekuatan surgawi tertinggi yang paling mungkin untuk dia pahami adalah yang diturunkan dalam klasik mistis dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar. Sejak Suzimo mulai mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, dia tidak berhenti. Teknik kultivasi ini sudah menyatu dengannya. Misalnya, jika seseorang memahami kekuatan suci kecepatan ekstrim hingga batasnya, mereka dapat mengembangkan kekuatan suci tertinggi, pemindahan instan. Tubuh sejati Naga Phoenix pernah mencoba mengolah waktu seperti pedang ke tingkat kekuatan suci tertinggi. Namun, dia tidak membuat banyak kemajuan setelah berkultivasi selama ratusan tahun. Kekuatan waktu terlalu sulit untuk dipahami. Sepanjang sejarah, ada sangat sedikit teknik kultivasi yang berhubungan dengan waktu. Jika bukan karena seni Dharma Tandus dan warisan leluhur setengah bela diri instan, tubuh sejati Naga Phoenix pasti tidak akan mampu menciptakan kekuatan surgawi yang lebih besar dari waktu seperti pedang. Di antara banyak Divine Power dalam Mystic Klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, salah satu dengan kesempatan tertinggi untuk menjadi Divine Power tertinggi adalah Six Gading Divine Strength. Tubuh sejati Naga Phoenix baru memasuki alam Mahayana setelah memahami kekuatan suci itu. Selama dia berkultivasi terus-menerus dan kekuatannya meningkat, dia akan mampu mengolah ke-6 Gading Gajah Surgawi. Seribu tahun yang lalu, pada pertemuan 10.000 perlombaan, tubuh sejati Naga Phoenix telah membudidayakan 4 Gading Gajah Dewa. Saat ini, dia sudah mengolah yang kelima. Dalam pengasingan ini, dia mencoba menerobos dengan mengolah Gading Gajah Dewa ke-6. Setelah 6 Gading terbentuk, itu pasti akan menjadi kekuatan suci tertinggi dan tubuh sejati Naga Phoenix akan menjadi kaisar juga. Sebagai hal yang tabu, kekuatan tempurnya sangat menakutkan sejak awal. Mahayana yang disempurnakan setara dengan kaisar umat manusia yang telah memahami 4 kekuatan surgawi tertinggi. Setelah tubuh sejati Naga Phoenix menjadi kaisar, kekuatan tempurnya setara dengan kaisar umat manusia dengan 5 kekuatan suci tertinggi. Di era primordial, 3 tabu besar di kondisi puncaknya dapat mendominasi darat Antian Huang dan melepaskan perang primordial yang mengguncang sejarah. Inilah alasannya. Ada alasan lain mengapa tubuh sejati Naga Phoenix ingin menjadi kaisar sesegera mungkin. Itu karena dalam kesadarannya, dari 4 bola cahaya terakhir yang ditinggalkan oleh mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, 3 telah hancur dan dia mewarisi 3 kekuatan suci bawaan. Dia juga telah mengolah 11 fenomena Raja Iblis. Dari 12 Raja Iblis, hanya ada satu yang tersisa. Tubuh sejati Naga Phoenix ingin tahu Raja Iblis mana yang akan berada di bola cahaya terakhir dan kekuatan suci bawaan apa yang akan diwarisi. Tidak jauh, kaisar Naga Chen memegang sapu dan menatap tubuh sejati Naga Phoenix dengan tenang dengan ekspresi lega. Setelah seribu tahun, kaisar Naga Chen tampak sedikit lebih tua. Namun, dia masih memiliki umur hampir 9 ribu tahun. Dia percaya bahwa tubuh sejati Naga Phoenix pasti akan tumbuh dalam 9 ribu tahun ini dan memimpin perlombaan Naga ke depan. Saat itu, celah muncul tidak jauh dan sesosok muncul, berjalan menuju kaisar Naga Chen dengan tongkat kepala Naga. Itu adalah seorang wanita tua. Wanita tua itu berambut putih. Meskipun ada banyak kerutan di wajahnya, orang masih bisa samar-samar melihat kecantikannya sejak dia masih muda. Permaisuri Naga Laut, kamu di sini. Ketika kaisar Naga Chen melihat wanita tua itu, dia tersenyum dan mengangguk. Lama tidak bertemu, kamu terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Iya. Permaisuri Naga Laut mengangguk sedikit sebagai salam juga. Ada total 5 kaisar dalam ras naga. Permaisuri Naga Laut adalah permaisuri dari garis keturunan naga tanpa tanduk. Mengapa, apa masalahnya? Kaisar Naga Chen bertanya. Permaisuri Naga Laut tiba di samping kaisar Naga Chen dan melihat tubuh sejati naga phoenix tidak jauh. Setelah merenung sejenak, dia berkata, saya mendengar bahwa luka kaisar api gagak emas dan kaisar penyihir neraka telah pulih. Iya, aku juga pernah mendengar berita itu. Kaisar Naga Chen mengangguk. Seribu tahun yang lalu, kaisar manusia turun dan membunuh empat kaisar dari ras primordial. Hanya mereka berdua yang berhasil melarikan diri. Kedua kaisar sangat kuat dan setara dengan kaisar umat manusia yang telah memahami enam kekuatan suci tertinggi. Namun, butuh seribu tahun untuk memulihkan luka mereka. Ada berita lain yang mungkin tidak Anda ketahui. Permaisuri Naga Laut berkata, tiga kaisar dari ras raksasa, mata surgawi dan anggur darah bangkit dan memahami empat kekuatan suci tertinggi. Hmm, ekspresi kaisar Naga Chen sedikit berubah. Ras primordial yang memahami empat kekuatan suci tertinggi memiliki kekuatan tempur yang setara dengan kaisar ras manusia yang memahami enam kekuatan suci tertinggi, mereka sebanding dengan kaisar api gagak emas dan kaisar penyihir neraka. Seribu tahun yang lalu, ketika enam ras primordial bergabung, mereka hanya memiliki empat kaisar teratas kaliber ini. Sekarang setelah seribu tahun telah berlalu dan ras dewa diisolasi, lima ras primordial yang tersisa sebenarnya memiliki kaisar tingkat atas. Apa yang terjadi? Kaisar Naga Chen mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Itu terlalu aneh. Seberapa sulit bagi ras primordial untuk memahami empat kekuatan surgawi tertinggi? Bagaimana tiga muncul berturut-turut dalam seribu tahun? Aku tidak yakin. Permaisuri Naga Laut menggelengkan kepalanya. Mungkin ketiga ras primordial ini dipicu setelah kaisar mereka dibunuh tanpa ampun oleh kaisar manusia di pertemuan sepuluh ribu ras. Alasan itu secara alami sedikit dibuat-buat. Kaisar Naga Chen merasa ada yang aneh dengan ini, tetapi dia tidak bisa segera mengetahuinya. Permaisuri Naga Laut berkata, saat ini, meskipun sepuluh ribu ras hidup berdampingan di daratan Tianhuang, itu karena ada keseimbangan halus antara faksi-faksi utama. Kaisar manusia abadi membunuh empat kaisar dari ras primordial dan membuat kaisar api gagak emas dan kaisar penyihir neraka terluka parah, mengakibatkan situasi saat ini. Sekarang kaisar api gagak emas dan penyihir neraka telah pulih dan tiga ras primordial lainnya telah melahirkan tiga kaisar tingkat atas, jika lima ras primordial bergabung lagi, keseimbangan pasti akan rusak. Permaisuri Naga Laut berkata dengan tegas. Awalnya, jika hanya kaisar api gagak emas dan kaisar penyihir neraka yang terluka parah, kaisar Naga Chen masih bisa mengintimidasi mereka. Tapi sekarang, kaisar Naga Chen yang berada di usia senjanya dengan sisa umur beberapa ribu tahun tidak memiliki peluang untuk menang melawan lima kaisar teratas. Huff! Kaisar Naga Chen berkata dengan dingin, bela diri desolate sudah menjadi kaisar. Jika kita bergabung dengan ras barbarian, kun dan manusia, lima ras harus membayar harga yang mahal jika kita benar-benar bertarung sampai mati. Jika aku mempertaruhkan nyawaku, bahkan kaisar penyihir neraka dan yang lainnya harus waspada. Bagaimana jika kamu mati sekarang? Tiba-tiba, permaisuri Naga Laut berbalik dan tersenyum sinis pada kaisar Naga Chen. Bab 1695, Rasa Sakit Ras Naga Saat permaisuri Naga Laut berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tongkat di tangannya dan menghantamkannya ke arah kepala kaisar Naga Chen tanpa menahan diri. Peristiwa tak terduga terjadi di tanah Naga Leluhur. Mereka berdua terlalu dekat. Kaisar Naga Chen tertangkap basah oleh serangan yang hampir fatal itu. Pada saat dia menyadarinya, tongkat itu telah menghantam kepalanya dengan keras. Bang! Ada ledakan keras. Rambut perak kaisar Naga Chen menari-nari dan darah Naga berceceran. Mengaung! Kaisar Naga Chen mengeluarkan raungan marah yang mengguncang dunia dan menyebar melalui tanah Naga Leluhur. Faktanya, bahkan seluruh lembah tulang Naga bisa mendengarnya dengan jelas. Tubuh sejati Naga Phoenix bergidik. Silakan terus membaca di novel ringan, D0TC0M. Dia tidak bisa diganggu untuk memahami kekuatan suci lagi dan membuka matanya tiba-tiba. Ketika dia melihat pemandangan tidak jauh, matanya melebar dan dia memiliki ekspresi marah. Tongkat jalan kaisar Naga Laut ditancapkan dalam-dalam ke kepala kaisar Naga Chen. Sebuah lubang besar runtuh di kepala kaisar Naga Chen, serangan itu hampir menghancurkan kepalanya seluruhnya. Cedera fisik bukanlah apa-apa bagi kaisar. Namun, serangan itu hampir menghancurkan roh esensi kaisar Naga Chen. Kaisar Naga Chen memiliki 9.000 tahun tersisa untuk umurnya. Meskipun tampaknya lama, untuk ras kaisar Naga dengan umur 400.000 tahun, itu sudah di ujung jalan. Bahkan jika kaisar Naga Chen berada di puncaknya, jika roh esensinya terluka parah, dia tidak akan bisa bertahan, apalagi fakta bahwa dia berada di tahun-tahun senja. Permaisuri Naga Laut sangat menentukan kali ini dan tidak ragu sama sekali. Kekuatan yang dia lepaskan menghancurkan sisa hidup kaisar Naga Chen. Kaisar Naga Chen mengerahkan kekuatan terakhirnya dan meraih wajah permaisuri Naga Laut. Lengannya melebar dan telapak tangannya berubah menjadi cakar naga raksasa yang mengancam, ingin membunuh permaisuri Naga Laut. Namun, reaksi permaisuri Naga Laut bahkan lebih cepat. Setelah menyerang, dia melompat dan mundur, menghindari serangan terakhir kaisar Naga Chen. Dia menyeringai dan kerutan di wajahnya bertumpuk saat dia tersenyum sinis. Ledakan, ledakan, ledakan. Iga ledakan keras terdengar berturut-turut di tanah Naga Leluhur. Iga ras kaisar Naga lainnya dalam pengasingan muncul dan bergegas. Permaisuri Naga Laut. Wajah Naga Phoenix tubuh sejati dipenuhi dengan niat membunuh saat dia meraung ke langit. Dia berubah menjadi bentuk Naga Phoenix dan dua sayap raksasa tumbuh dari punggungnya. Sayap Naga Phoenix dan sayap emas rok. Suara mendesing. Tubuh sejati Naga Phoenix menyerang permaisuri Naga Laut dan kecepatannya hampir mencapai batasnya. He he. Permaisuri Naga Laut tersenyum dan menghilang dari tanah Naga Leluhur dalam sekejap. Transfer instan. Tubuh sejati Naga Phoenix tidak terjawab. Longmo, berhenti. Mengejar. Anda. Batuk. Batuk. Petik dua. Suara Kaisar Naga Chen terdengar sebentar-sebentar saat dia batuk darah. Kamu tidak akan bisa mengejar. Saat itu, tiga ras Kaisar Naga lainnya juga turun. Ketika mereka melihat itu, ekspresi mereka berubah. Kaisar Naga Chen. Tiga Kaisar Ras Naga, Kaisar Naga Awan terbakar, Kaisar Naga Fu dan Kaisar Nagani, turun dan meratap. Apa yang terjadi? Kaisar Nagani melihat semuanya dengan tak percaya. Tubuhnya sedikit gemetar dan matanya memerah saat dia menggertakan giginya dan bertanya. Itulah senjata Dharma Takdir dari Permaisuri Naga Laut. Kaisar Nagafu melihat tongkat kepala naga yang masih berlumuran darah di bawah kaki Kaisar Naga Chen dan berkata dengan tegas. Permaisuri Naga Laut melakukan ini. Seolah-olah dua api akan keluar dari mata Kaisar Naga Awan terbakar saat dia meraum dan ingin berubah menjadi bentuk naganya untuk mengejar Permaisuri Naga Laut. Jangan pergi. Mata Kaisar Naga Chen meredup dan napasnya dangkal. Mengapa? Api yang mengamuk membakar tubuh Kaisar Naga Awan terbakar saat dia meraum. Mengapa ini terjadi? Kaisar Naga Chen menghela nafas dengan lembut dan kekuatan hidup di tubuhnya berkurang. Dia melihat tubuh sejati Naga Phoenix dan bergumam, kamu harus menjadi Kaisar sesegera mungkin. Aku pasti akan melakukannya. Tubuh sejati Naga Phoenix memegang telapak tangan Kaisar Naga Chen dan berkata dengan tragis. Sejak dia kembali dari Divine Phoenix Island, tubuh sejati Naga Phoenix telah berkultivasi di samping Kaisar Naga Chen. Jika ada sesuatu yang dia tidak mengerti, yang terakhir akan menjelaskan kepadanya dengan sabar. Jika bukan karena Kaisar Naga Chen, dia tidak akan bisa berkultivasi begitu cepat. Dalam hati tubuh sejati Naga Phoenix, Kaisar Naga Chen seperti tuannya. Kaisar Naga Chen membuka mulutnya sedikit, seolah-olah dia memiliki banyak hal yang ingin dia katakan tetapi tidak lagi memiliki kesempatan. Dia melihat kekejauhan dan tatapannya berangsur-angsur menghilang saat dia mengucapkan beberapa kata, Bencana. Telah tiba. Setelah itu, Kaisar Naga Chen menutup matanya dan roh esensinya dihancurkan. Jejak terakhir kehidupan di tubuhnya juga menghilang. Hantu Naga Dewa Raksasa muncul di atas seluruh lembah tulang naga. Hantu Naga Surgawi berputar di udara dan menatap naga di bawah dengan kengganan dan kekhawatiran yang mendalam di matanya. Namun, Hantu Naga Surgawi secara bertahap memudar dan menghilang. Kesedihan yang tak terkendali menyelimuti langit lembah tulang naga. Naga menyaksikan semuanya dengan linglung. Meskipun naga tidak tahu apa yang terjadi, mereka merasa sangat buruk, seolah-olah mereka telah kehilangan sesuatu yang berharga. Tak lama, Kaisar Naga Awan terbakar tiba di udara dan terdiam lama sebelum berkata dengan susah payah, Kaisar Naga Chen sudah mati. Ledakan. Pikiran para naga menjadi kosong. Meskipun naga tahu bahwa Kaisar Naga Chen berada di usia senja dan hari ini akan datang cepat atau lambat, mereka tidak dapat menerimanya ketika mereka benar-benar menghadapinya. Bagaimana ini bisa? Ini tidak mungkin. Bukankah Kaisar Naga Chen masih memiliki 9.000 tahun untuk hidup? Kenapa dia mati sekarang? Beberapa naga berteriak. Kaisar Naga Awan terbakar terdiam. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menjelaskan ini kepada naga di bawah. Kaisar Naga Chen telah mati sama sekali tidak siap di tangan permaisuri pemecah laut, di tangan pelannya. Ini akan menjadi penderitaan abadi bagi ras naga. Tanah naga leluhur. Tubuh sejati naga Phoenix memiliki ekspresi dingin dan mengepalkan tinjunya. Gelombang kemarahan bergema di sekujur tubuhnya dan dia hampir meledak. Mengaum. Dengan ekspresi sedih, tubuh sejati naga Phoenix membungkukkan badannya sedikit. Tiba-tiba, gading gajah putih giyok tumbuh di punggungnya. Mereka tajam seolah-olah mereka bisa menembus segalanya. Setiap gading gajah surgawi memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan Kaisar Nagani dan Kaisar Nagafu merasakan kejutan. Ada total 5 gading gajah dewa. Namun, saat tubuh sejati naga Phoenix meraung, gading gajah surgawi kena merobek punggungnya dan tumbuh. Ledakan. Kekuatan yang sangat kuat turun dari langit dan membaptis kidarah dan roh esensi dari tubuh sejati naga Phoenix dengan liar. Itu adalah penguasaan yang lebih besar dari divine power bawaan dari mistik klasik dari 12 raja iblis dari Great Wilderness, 6 gading divine strength. Ketika 6 gading gajah surgawi terbentuk, kekuatan tubuh sejati naga Phoenix dapat meningkat 6 kali lipat. Bahkan Kaisar Nagani dan Kaisar Nagafu harus menghindarinya. Kaisar Naga Chen mengalami bencana dan meninggal. Rasa sakit dan tekanan yang luar biasa memungkinkan tubuh sejati naga Phoenix untuk mengolah kekuatan surgawi 6 gading ke penguasaan yang lebih besar dan menjadi seorang kaisar. Kematian Kaisar Naga Chen berarti bahwa para naga tidak lagi memiliki pemimpin. Pada saat ini, tubuh sejati naga Phoenix harus menonjol. Bab 1696, Bencana Raskun. Mengaum. Saat itu, raungan naga keras lainnya terdengar dari kedalaman tanah naga leluhur. Kekuatan mendominasi yang tak tertandingi menyebar melalui tanah naga leluhur. Setelah tubuh sejati naga Phoenix dianugerahi gelar kaisar, naga lain menjadi kaisar. Ini lari panjang. Kaisar Nagani mengangguk. Kaisar Nagafu menghela nafas dengan lembut. Pasti karena berkah kaisar naga Chen, Longmo dan Longran bisa menerobos satu demi satu. Kalau tidak, situasi ras naga akan sangat buruk. Termasuk tubuh sejati naga Phoenix dan Longran, masih ada lima kaisar ras naga. Namun, hilangnya kaisar naga Chen yang terkuat dalam pertempuran adalah kerugian yang tidak dapat diperbaiki untuk ras naga. Ini berarti keseimbangan antara ras naga, kun dan barbar dan lima ras primordial lainnya rusak. Silakan terus membaca di novel ringan, D0TC0M. Pada saat itu, tubuh sejati naga Phoenix dan Longran masih menjalani pembaptisan dan pemurnian kekuatan suci tertinggi di tanah naga leluhur. Kaisar Nagani dan dua kaisar lainnya tetap berada di sisi mereka dan menjaga. Longran baru tiba setelah menyelesaikan pembaptisannya setengah hari kemudian. Adapun tubuh sejati naga Phoenix, butuh tiga hari tiga malam sebelum auranya berangsur-angsur stabil. Ada apa dengan permaisuri pemecah laut? Kaisar Nagani mengerutkan kening dan bertanya, mungkinkah dia sudah bergabung dengan lima ras primordial? Itu tidak masuk akal, mengapa dia melakukan itu? Kaisar Naga Awan terbakar menggelengkan kepalanya dengan bingung. Jika mereka tidak menyaksikannya secara pribadi, mereka tidak akan percaya bahwa Kaisar Naga Chen dibunuh oleh permaisuri naga laut. Tiba-tiba, Kaisar Naga Fu berkata, Kaisar Naga Chen menyebutkan sebuah bencana sebelum kematiannya. Apa yang dia maksud? Tubuh sejati naga Phoenix terdiam sepanjang waktu. Ketika dia mendengar itu, jantungnya berdetak kencang saat dia memikirkan kemungkinan yang menakutkan. Tubuh sejati trate hijau pernah membaca beberapa catatan kuno Istana Enigma. Mulai dari 40 ribu tahun yang lalu, akan ada bencana setiap 10 ribu tahun di daratan Tianhuang, menyebabkan makhluk hidup dan ahli yang tak terhitung jumlahnya mati dengan sungai darah. Seribu kesengsaraan setan 30 ribu tahun yang lalu. Kesengsaraan astral 20 ribu tahun yang lalu. Kesengsaraan kian besar 10 ribu tahun yang lalu. Sebuah tangan tak terlihat berada di balik ketiga bencana. Tapi sekarang, 10 ribu tahun telah berlalu sejak kesengsaraan kian besar. Mungkinkah kematian Kaisar Naga Chen menjadi awal dari malapetaka ini? Tubuh sejati naga Phoenix melihat lubang raksasa yang runtuh di kepala Kaisar Naga Chen. Tiba-tiba, dia bertanya, berapa banyak kekuatan suci tertinggi yang dipahami oleh permaisuri laut pecah. Hanya satu. Kaisar Nagani berkata, itu berevolusi dari kekuatan surgawi bawaan dari garis keturunan naga tanpa tanduk. Itu tidak benar. Tubuh sejati naga Phoenix menggelengkan kepalanya. Saat aku mengejarnya tadi, dia melepaskan instant transferens. Itu berarti dia pasti telah memahami setidaknya dua kekuatan suci tertinggi. Iya. Long Run sedikit mengernyit dan tahu bahwa tubuh sejati naga Phoenix sepertinya menyiratkan sesuatu. Apa yang kamu coba katakan? Tubuh sejati naga Phoenix berkata, bahkan jika permaisuri naga laut memahami dua kekuatan suci tertinggi, kekuatan tempurnya masih jauh lebih rendah daripada Kaisar Naga Chen yang memahami empat kekuatan suci tertinggi. Lihatlah. Tubuh sejati naga Phoenix menunjuk ke tongkat yang jatuh di samping kaki Kaisar Naga Chen. Ketika tongkat jalan ini menabrak kepala Kaisar Naga Chen, seluruh tongkat itu hancur dan lumpuh total. Tubuh Kaisar Naga Chen dibaptis oleh empat kekuatan suci tertinggi dan sangat kuat. Bagaimana mungkin permaisuri pemecah laut melepaskan kekuatan yang begitu kuat untuk membunuhnya secara instan? Petik 2. Long Run dan yang lainnya mengangguk. Mereka juga memperhatikan sesuatu yang aneh. Bahkan jika mereka ingin membunuh Kaisar Naga Chen secara mengejutkan, mereka akan membutuhkan kekuatan ledakan yang sangat menakutkan. Paling tidak, tidak ada dari mereka yang bisa melakukannya. Kapan permaisuri naga laut menjadi begitu kuat? Kaisar Naga Nidan yang lainnya saling bertukar pandang, mereka bahkan lebih bingung sekarang. Saat itu, teriakan cemas dan kasar terdengar dari luar tanah naga leluhur. Lari panjang, lari panjang. Cepat dan temui aku. Hmm, ekspresi Long Run berubah. Ini Men Feng. Men Feng adalah pemimpin klan barbar. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Long Run merobek kekosongan dan meninggalkan tanah naga leluhur, turun di atas lembah tulang naga. Pemimpin klan. Long Chang memiliki ekspresi tak berdaya. Dia menerobos masuk dan kami tidak bisa menghentikannya. Long Run sedikit menganggup dan menatap Men Feng yang terengah-engah tidak jauh. Dia mengerutkan kening dan berteriak, Men Feng, kita sudah dekat, tapi kamu tidak bisa menerobos masuk ke ras naga seperti itu. Untuk apa kamu berteriak? Potong omong kosong dan bawa aku ke Kaisar Naga Senior Chen. Men Feng berjalan ke depan dan meraih pergelangan tangan Long Run, berteriak. Tiba-tiba, Long Run terdiam. Apa yang kamu tunggu? Men Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak, bawa aku menemui Kaisar Naga Senior Chen. Sesuatu yang besar akan terjadi. Saat itu, tubuh sejati Naga Phoenix, Kaisar Naga Ni, Kaisar Naga Fu dan Kaisar Naga Awan berkobar berjalan keluar dari tanah naga leluhur ketika mereka mendengar keributan di luar. Apa yang terjadi? Hati Dragon Phoenix True Body tenggelam saat dia bertanya dengan tergesa-gesa. Ketika Men Feng melihat begitu banyak Kaisar, dia menggertakkan giginya dan berkata, sesuatu terjadi pada ras barbar. Kaisar Barbar Gunung mengkhianati kita dan membunuh Kaisar Barbar terkuat kita. Setelah itu, dia membunuh dua Kaisar Barbar lainnya dan melarikan diri dari ras barbar. Keberadaannya tidak diketahui. Apa? Ketika mereka mendengar itu, tubuh sejati Naga Phoenix dan yang lainnya terkejut dan berseru. Men Feng berkata, dari Kaisar Ras Barbar saat ini, hanya dua yang tersisa dengan kekuatan tempur. Dua lainnya terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi. Tubuh sejati Naga Phoenix, Long Ran dan yang lainnya saling bertukar pandang dengan ekspresi muram. Mereka tidak menyangka bahwa perubahan besar akan terjadi pada ras barbar hanya dalam tiga hari setelah kematian Kaisar Naga Chen. Di mana Kaisar Naga Chen? Men Feng berkata, Apa yang kalian tunggu? Cepat dan beritahu Kaisar Naga Chen tentang ini dan undang dia keluar dari pengasingan. Ini jelas merupakan skema dari lima ras primordial. Kaisar Naga Chen sudah mati. Long Ran menghela nafas. Ah! Mulut Men Feng ternganga dan dia benar-benar tercengang. Namun, dia berkata secara naluriah, B bagaimana mungkin? Bukankah Kaisar Naga Chen masih memiliki beberapa ribu tahun untuk hidup? Petik 2. Meskipun ini adalah skandal ras naga, Long Ran masih berkata, Permaisuri Naga Laut menghianati kita dan melukai Kaisar Naga Chen yang tertangkap basah. Kaisar Naga Chen tidak berhasil bertahan hidup. Petik 2. Wajah Men Feng pucat. Memikirkan bahwa perubahan seperti itu akan terjadi pada ras naga juga ketika dia datang untuk mencari bantuan. Tubuh sejati naga Phoenix sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah. Tiba-tiba, dia berkata, Kun balapan. Cepat dan ingatkan ras kun. Petik 2. Long Ran, Men Feng dan yang lainnya langsung bereaksi. Jelas bukan kebetulan bahwa sesuatu terjadi pada ras barbarian dan naga satu demi satu. Ada kemungkinan besar bahwa ras kun akan menjadi yang berikutnya. Aku akan pergi. Long Ran akan bergerak dan menuju ke ras kun secara pribadi. Saat itu, seberkas cahaya perak melesat dari langit lembah tulang naga. Sebelum tiba, cahaya perak berteriak, Semuanya, bubar. Keluarkan long mo. Ini Yin Lan dari ras kun. Tubuh sejati naga Phoenix langsung mengenali orang itu. Pada saat yang sama, tubuh sejati naga Phoenix menyadari bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada ras kun. Aku di sini. Tubuh sejati naga Phoenix menyambutnya. Wajah Yin Lan pucat pasi saat dia berkata, Bencana ras kun. Bab 1697, Krisis 3 Ras. Bencana ras kun. Saat kata-kata itu diucapkan, ekspresi kaisar ras naga berubah. Seorang kaisar telah jatuh. Tubuh sejati naga Phoenix bertanya dengan suara yang dalam. Ini bukan hanya kaisar. Yin Lan menganggup dengan ekspresi sedih. Dua kaisar, kaisar kun perahu awan dan kaisar kun harimau, tiba-tiba menjadi gila dan memulai pembantaian di Beiming. Raskun menderita korban yang tak terhitung jumlahnya dan tujuh kaisar meninggal. Seluruh Beiming diwarnai merah. Apa? Kaisar nagani berseru dengan ekspresi terkejut. Bahkan tujuh kaisar meninggal, jelas betapa ras kun telah bertahan di Beiming. Umur ras kun sedikit lebih lama dari ras naga. Silakan terus membaca di novel ringan, D0TC0M. Umur ras kaisar naga adalah 400 ribu tahun. Untuk raskun, itu 500 ribu tahun. Fondasi raskun juga sangat kuat. Meskipun mereka tidak memiliki ahli seperti kaisar penyihir neraka dan kaisar api gagak emas, mereka memiliki lebih dari 10 kaisar. Untuk berpikir bahwa lebih dari setengah dari mereka akan mati dalam bencana ini. Dimana Permaisuri kun? Tubuh sejati naga Phoenix bertanya dengan cemberut. Permaisuri kun telah memahami tiga kekuatan surgawi tertinggi dan sangat kuat. Dia harus memiliki beberapa cara untuk menghadapi bencana ini. Untuk menyelamatkan Carefree, Permaisuri kun juga mati. Ekspresi Yinlan meredup saat dia berbisik, Carefree masih terluka parah dan tidak sadarkan diri. Saat dia mengatakan itu, Yinlan menamparkan tas penyimpanannya dan mengeluarkan harta dermik spasial yang diisi dengan air laut Beiming. Seorang pria muda melayang di dalam dengan mata tertutup dan ekspresi pucat, itu adalah murid kedua Su Zimo, Carefree. Saya tidak berani meninggalkan Carefree di balapan kun, jadi saya membawanya ke sini. Yinlan berkata, selanjutnya, lembah tulang naga memiliki mata air suci primordial yang mungkin bisa membantu Carefree. Ya, Long Chang, letakkan Carefree di mata air surgawi primordial dan segera beritahu saya jika terjadi sesuatu. Petik 2. Tubuh sejati naga Phoenix berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, Carefree hanya berada di ranah tubuh bersama. Mata air surgawi primordial masih efektif untuknya. Jika Carefree memasuki alam Mahayana dan menderita luka-luka seperti itu, mata air surgawi primordial tidak akan berguna. Kaisar Rasnaga yang hadir memiliki ekspresi muram juga. Perlombaan kun menderita kerugian paling banyak kali ini. Terlepas dari kematian tujuh kaisar, bahkan permaisuri kun sudah mati dan tabu kun peng terluka parah, masih belum diketahui apakah dia bisa bertahan. Kaisar naga awan terbakar mengerutkan kening. Aku ingat bahwa kaisar kun perahu awan dan kaisar kun harimau masing-masing hanya memahami satu kekuatan suci tertinggi. Bagaimana mereka menyebabkan bencana besar dalam Ras Kun? Petik 2. Yin Lan menggelengkan kepalanya. Kultivasi kedua kaisar telah meningkat sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir dan mereka telah memahami tiga kekuatan surgawi tertinggi. Jika permaisuri kun tidak mempertaruhkan nyawanya dan melukai mereka berdua, seluruh Ras Kun akan dihancurkan. Saat itu, Yin Lan memperhatikan Men Feng di samping dan sedikit mengernyit, bertanya, Men Feng, mengapa kamu di sini juga? Mungkinkah? Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tidak melanjutkan. Men Feng menganggup dengan ekspresi mengerikan. Bagaimana dengan Ras Naga? Yin Lan menatap tubuh sejati Naga Phoenix dengan tergesa-gesa. Permaisuri Naga Laut mengkhianati kita dan kaisar Naga Chen sudah mati. Tubuh sejati Naga Phoenix juga tidak menyembunyikan apapun. Tubuh Yin Lan sedikit bergoyang seolah-olah dia disambar petir. Hanya dalam tiga hari, Ras Naga, Barbar, dan Kun mengalami perubahan besar. Ini jelas dilakukan oleh seseorang. Long Ran berkata dengan penuh kebencian. Kaisar Naga Fu berkata dengan tegas, masalahnya adalah siapa yang memiliki kekuatan untuk menyebabkan kaisar dari tiga ras kita mengkhianati dan melayani mereka. Mungkinkah ini bencana yang disebutkan Kaisar Naga Chen sebelum kematiannya? Kaisar Naga Awan pembakaran bergumam dengan ekspresi khawatir. Ada berita dari lima ras primordial yang tersisa. Tubuh sejati Naga Phoenix tiba-tiba bertanya. Tiba-tiba, Men Feng berkata, Saya mendengar bahwa tiga ras Kaisar Mata Surgawi, Raksasa, dan Anggur Darah Teratas telah muncul dan kekuatan tempur mereka sebanding dengan penyihir neraka dan Kaisar Api Gagak Emas. Ah! Long Ran dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak ada ketika permaisuri laut pecah dan Kaisar Naga Chen membicarakan hal ini. Ketika mereka mendengar berita itu, semua orang yang hadir menyadari bahaya dan implikasi dibaliknya hampir seketika. Itu pasti lima ras primordial. Kaisar Nagafu mengepalkan tinjunya dan berteriak, Kami telah mengalami perubahan besar seperti itu tetapi tidak ada yang terjadi pada lima ras primordial. Sebaliknya, Kaisar Top lahir. Sudah jelas siapa dalangnya? Belum tentu. Tubuh sejati Naga Phoenix menggelengkan kepalanya dan menatap Long Ran di samping. Apakah kamu tidak menemukan metode seperti itu? Maksudmu mengatakan, Jantung Long Ran berdetak kencang. Bencana kian hebat. Ya, tubuh sejati Naga Phoenix mengangguk. Ini bukan hanya bencana kian besar. Kesengsaraan seribu setan 30 ribu tahun yang lalu dan kesengsaraan astral 20 ribu tahun yang lalu adalah sama. Itu semua terjadi tanpa peringatan apapun. Wajah darah itu. Mata Long Ran terbakar amarah saat dia menggertakkan giginya. Wajah darah apa? Kaisar Naga Awan terbakar dan yang lainnya bertanya dengan bingung. Dalang dibalik kematian putraku dan bencana kian besar. Kemungkinan besar adalah seseorang dengan wajah berdarah. Long Ran berkata, Long Mo pernah melihat wajah berdarah itu di Tau San Dimenfali. Seribu tahun yang lalu, saya bahkan pergi ke Tau San Dimenfali untuk bertemu dengan wajah berdarah itu. Namun, saya terluka parah dan hampir mati. Petik 2 Maksudmu, bencana dari tiga balapan kita kali ini disebabkan oleh wajah berdarah ini. Kaisar Nagani masih tidak bisa mempercayainya. Apa yang dia miliki untuk bisa membuat Kaisar melawan kita dan melakukan hal gila seperti itu. Long Ran terdiam juga. Kaisar memiliki harga diri dan martabat mereka. Apalagi ras Kaisar Naga. Tidak peduli seberapa kuat wajah berdarah itu, bagaimana dia bisa membuat permaisuri naga laut mengkhianati mereka. Untuk Long Ran dan yang lainnya, bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan melakukan hal berbahaya seperti mengkhianati ras naga dan menyakiti Kaisar Naga Chen. Tubuh sejati naga Phoenix juga tidak bisa mengerti. Dia memiliki tebakan yang kabur tetapi dia tidak yakin. Tidak peduli apa, karena kita tahu bahwa wajah darah ada di Tau San Dimenfali, mari bunuh jalan kita dan lihat siapa itu. Kaisar Naga Awan Pembakaran berkata dengan membunuh. Aku khawatir tidak ada kesempatan. Tubuh sejati naga Phoenix menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Kaisar Naga Awan terbakar bertanya. The Dragon Phoenix True Body berkata, bahkan jika kita tahu bahwa seseorang pasti mengendalikan segalanya dari belakang layar, kita tidak punya waktu atau energi untuk menghadapinya sekarang. Saat ini, kita harus memikirkan bagaimana kita ingin menghadapi lima ras primordial. Pada saat itu, Kaisar secara bertahap menjadi tenang. Jika lima ras primordial menerima berita tentang perubahan besar dalam tiga balapan, mereka pasti akan mengambil tindakan. Kaisar Naga Chen sudah mati dan Kaisar dari tiga ras menderita kerugian besar. Jika pertempuran besar pecah, tiga ras mereka pasti akan hancur. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Men Feng. Tatapan semua orang secara naluriah mendarat di tubuh sejati Naga Phoenix. Pada saat itu, tubuh sejati Naga Phoenix sudah menjadi Kaisar dan telah menjadi orang terkuat di ras naga. Kaisar Naga Chen, Kaisar Barbar, Permaisuri Kun dan Kaisar lainnya sudah mati dan mereka tidak memiliki pemimpin. Tubuh sejati Naga Phoenix memiliki garis keturunan tabu jadi dia adalah Kaisar ras naga yang baru. Pada saat itu, dia adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk memimpin tiga ras primordial. Bab 1698, menyempurnakan Marsial Dao. Saat itu, seekor naga melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam, Kaisar, seorang pemuda di luar lembah tulang naga meminta audiensi dengan tuan muda. Dia mengatakan bahwa namanya adalah Tao Yao dan dia memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Hem. Hati Naga Phoenix tubuh sejati tenggelam. Tao Yao biasanya menjaga kota Pingyang, Mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Tanpa menunggu Tao Yao masuk, dia melepaskan Dragon Phoenix Wings dan Rock Golden Wings miliknya. Mendorong kecepatannya hingga batasnya, dia tiba di luar lembah tulang naga dalam sekejap mata. Long Ran dan yang lainnya mengejarnya juga. Sesuatu terjadi di kota Pingyang. Tubuh sejati naga Phoenix tidak berbasah-basi ketika dia melihat Tao Yao dan bertanya langsung. Salam, Tuan Muda. Tao Yao menggelengkan kepalanya. Kota Ping yang baik-baik saja. Namun, Raksasayu baru saja datang dan mengirim gulungan batu giok untuk saya berikan kepada Anda secara pribadi. Petik 2. Silakan terus membaca di novel ringan, D0TC0M. Awalnya, Raksasayu ingin mencari tubuh utama Marsial Dao. Namun, yang terakhir tidak di kota Pingyang jadi dia meninggalkan gulungan batu giok untuk Tao Yao. Tao Yao menyerahkan gulungan batu giok itu saat dia mengatakan itu. Tubuh sejati naga Phoenix menerima gulungan batu giok dan menyuntikkan kesadaran rohnya ke dalamnya, melihat informasi yang ditinggalkan oleh Raksasayu. Tidak banyak informasi kecuali dua baris kata. Kaisar Iblis dari delapan wilayah Iblis semuanya telah memilih untuk tunduk. Lima Ras Primordial siap untuk bergabung dan berperang. Petik 2. Pada saat itu, Ras Dewa akan menjadi garda depan, diikuti oleh Ras Iblis dan lima Ras Primordial. Kami akan menghancurkan Ras Barbar diikuti oleh Ras Naga dan Kun. Setelah membaca gulungan batu giok, tubuh sejati naga Phoenix menghancurkannya tanpa ekspresi dan informasi di dalamnya muncul di hadapan semua orang. Semua orang memiliki ekspresi jelek. Saat sesuatu terjadi pada tiga Ras mereka, lima Ras lainnya menerima berita dan bersiap untuk bergabung untuk berperang. Sepuluh ribu tahun yang lalu, lima Ras Primordial menderita kerugian besar. Kali ini, mereka pasti akan kembali dengan murka. Apa yang harus saya lakukan? Meskipun Men Feng adalah pemimpin klan Ras Barbar, dia bingung saat ini. Situasi saat ini tidak seperti sebelumnya. Jika mereka tidak menanganinya dengan benar, Ras Barbarian akan dimusnahkan. Semua orang melihat tubuh sejati naga Phoenix, menunggunya membuat keputusan. Tubuh sejati naga Phoenix berkata perlahan, tidak ada pilihan lain selain bertarung. Bahkan jika mereka tahu bahwa mungkin ada tangan tak terlihat yang mendalangi bencana, tiga Ras Primordial tidak punya pilihan. Mereka hanya bisa menerima tantangan. Tapi bagaimana kita bertarung? Men Feng menggelengkan kepalanya. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Kaisar Naga Chen sudah mati dan ada lima kaisar teratas di sisi lain. Kami tidak bisa bertahan sama sekali. Aku akan berurusan dengan lima kaisar. Nada suara The Dragon Phoenix True Body adalah tegas. Dengan tubuh sejati dan roh malam teratih hijau, dia bisa mencoba melawan kaisar penyihir neraka dan yang lainnya. Sebenarnya, jika tubuh utama Marsial Dao bisa menjadi kaisar, kaisar penyihir neraka dan yang lainnya tidak akan menjadi ancaman. Namun, tubuh sejati Naga Phoenix telah mengasingkan diri sepanjang waktu. Sekarang setelah dia keluar, dia sudah kehilangan kontak dengan tubuh utama Marsial Dao. Sebelumnya, dia mencoba menghubungi badan utama Marsial Dao juga tetapi tidak ada jawaban. Namun, perbedaan dalam hal kekuatan keseluruhan juga sangat besar. Kaisar Nagani menghela nafas. Termasuk ras dewa, pihak lain setara dengan enam ras primordial. Selanjutnya, mereka mendapat bantuan dari ras iblis, kami. Bukan tidak mungkin untuk bertarung. Tubuh sejati Naga Phoenix berkata dengan suara yang dalam, aku akan menghubungi ras manusia dan membuat mereka bergabung dengan tiga ras primordial kita. Sebenarnya, selain ras manusia, ada vaksi lain yang tidak berada di bawah kendali ras primordial. Itu adalah balapan Kunlun di bawah Night Spirit. Perlombaan Kunlun baru saja keluar dari reruntuhan Kunlun. Selain Night Spirit, tidak ada kaisar Kunlun lainnya. Namun, ada banyak leluhur ras Kunlun dan mereka adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Men Feng, segera kembali ke ras barbar dan gunakan harta dermik spasial Anda untuk memindahkan seluruh ras barbar ke lembah tulang naga. Tubuh sejati Naga Phoenix membuat keputusan cepat dan memberikan perintah. Yin Lan, kembali ke ras Kun juga dan pindahkan. Tiga ras primordial mereka bertemu dengan bencana. Jika mereka tidak bergabung, mereka hanya akan dihancurkan satu demi satu. Ras barbar terletak di wilayah timur. Jika ras naga dan Kun menuju ke sana, akan mudah bagi mereka untuk dikepung. Baik. Men Feng dan Yin Lan setuju tanpa ragu-ragu dan berbalik untuk pergi. Karena tubuh sejati Naga Phoenix tidak dapat menghubungi tubuh utama Dao Beladiri, dia mengirim semua informasi ke sini ke tubuh sejati teratai hijau. Baru pada saat itulah tubuh sejati Naga Phoenix mengingat sesuatu dan buru-buru memeriksa situasi dalam kesadarannya. Ekspresi kekecewaan melintas di matanya. Meskipun dia memahami kekuatan suci tertinggi dan menjadi kaisar, bola cahaya keempat dalam kesadarannya tidak pecah. Ada kekuatan suci di bola cahaya keempat. Jika dia bisa memahami kekuatan suci itu, kekuatan tempur dari tubuh sejati Naga Phoenix akan meningkat secara signifikan. Sayang, tak ada reaksi dari keempat bola cahaya itu. Di medan perang kuno, Su Zimo terbangun dari pengasingannya dengan ekspresi muram. Apa yang dia khawatirkan masih terjadi. Dia sudah samar-samar menebak bahwa bencana akan turun. Namun, dia tidak menyangka itu akan datang begitu tiba-tiba sehingga tiga ras primordial hampir terpojok. Jika wajah darah atau blutvian berada di balik bencana ini, skalanya terlalu besar. Ini akan menjadi bencana yang sebanding dengan perang primordial dan kuno yang melanda seluruh daratan Tianhuang. Tidak ada yang akan terhindar. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa wajah berdarah itu tidak memberikan pilihan apapun kepada tiga ras primordial dan umat manusia. Mereka hanya bisa menerima tantangan itu. Sebelum Suzimo memasuki pengasingan kali ini, dia telah berkomunikasi dengan tubuh utama Marsial Dao. Tubuh utama Marsial Dao sedang dalam masalah. Penyempurnaan kekuatan surgawi jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan badan utama Marsial Dao. Api roh bela diri bisa mencium teknik kultivasi dan keterampilan rahasia, tetapi kecepatan peleburan kekuatan surgawi jelas jauh lebih lambat. Meskipun tubuh utama Marsial Dao telah melebur beberapa kekuatan surgawi yang lebih kecil dan lebih besar selama ini, dia belum berhasil melebur satu kekuatan surgawi tertinggi. Lebih penting lagi, kultivasi tubuh utama Marsial Dao telah mencapai kemacetan. Formulasi Dharma yang dikembangkan oleh tubuh utama Marsial Dao berbeda dari sekte abadi, Buddha, dan Iblis. Dia hanya bisa berkultivasi sambil menyimpulkan dan menyempurnakan Marsial Dao. Tapi sekarang, tidak ada jalan di depan. Tubuh utama Marsial Dao harus menyimpulkan dan menyempurnakan Marsial Dao untuk membuka jalan di bawah kakinya sebelum dia bisa melanjutkan. Merumuskan teknik kultivasi membutuhkan waktu yang tidak terbatas. Tubuh utama Marsial Dao menyerah pada peleburan kekuatan surgawi untuk saat ini dan memilih untuk memasuki pengasingan. Namun, dalam pengasingan ini, tubuh utama Marsial Dao memutuskan semua koneksi dan bahkan tubuh sejati trate hijau dan tubuh sejati naga phoenix tidak dapat merasakannya. Seolah-olah tubuh utama Marsial Dao telah menghilang dari daratan Tianhuang. Saat itu, sebuah istana kuno yang memancarkan kekuatan Kaisar Dao samar-samar muncul di cakrawala medan perang kuno. Istana Kaisar Manusia telah turun. Tak lama, Pendongeng berjalan keluar dari Istana Kaisar Manusia. Ini adalah pertama kalinya Pendongeng muncul setelah dia memasuki Istana Kaisar Manusia. Setelah seribu tahun, Pendongeng telah berubah secara signifikan juga. Sebelumnya, Pendongeng memahami tiga kekuatan surgawi tertinggi. Setelah menerima warisan Istana Kaisar Manusia seribu tahun yang lalu, Pendongeng telah memahami empat kekuatan suci tertinggi. Sesuatu telah terjadi. Pendongeng segera menemukan Su Zimo dan berkata dengan ekspresi muram. Bahkan di Istana Kaisar Manusia, Pendongeng tahu segalanya di dunia. Su Zimo mengangguk. Saya siap untuk mengumpulkan Kaisar dari Medan Perang Kuno dan bergabung dengan Ras Naga, Kun dan Barbar untuk bertahan melawan lima Ras Primordial. Bab 1699, Pertemuan Kaisar. Sulit. Pendongeng menggelengkan kepalanya. Menurut dugaanku, ada lebih dari 20 Kaisar di Medan Perang Kuno. Selain Mongkong Yun dan beberapa Kaisar lain dari Biara Berlian yang akan menonjol, Kaisar lainnya mungkin akan diam saja. Setelah jeda singkat, Pendongeng melanjutkan, ada beberapa hal yang tidak keberatan saya katakan secara langsung. Meskipun Anda seorang Kaisar, reputasi Anda jauh lebih rendah daripada Kaisar Manusia Abadi dan sulit bagi Anda untuk memimpin Kaisar. Jangan khawatir. Su Zimo berkata, bahkan ketika Kaisar Manusia Abadi muncul entah dari mana saat itu, tidak banyak Kaisar di dunia yang tunduk padanya. Kaisar Manusia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membangun reputasi dan martabatnya. Aku akan berjalan di jalan yang sama dengan yang dilalui Kaisar Manusia. Si Pendongeng merenung sejenak, Rencana apa yang kamu punya, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Petik 2 Saya akan mengirim dekrit Dharma nanti untuk mengumpulkan Kaisar dari umat manusia. Su Zimo berkata dengan suara yang dalam, untuk Kaisar manapun yang tidak muncul, Senior, mohon tentukan lokasi mereka. Saya akan mengundang mereka secara pribadi. Tidak perlu untuk itu, saya bisa pergi dan mengundang mereka. Silakan terus membaca di novel ringan, D0TC0M. Pendongeng berkata, mengingat status saya, saya memang memiliki reputasi. Namun, bahkan jika saya dapat mengumpulkan Kaisar dari umat manusia, saya tidak dapat memerintahkan mereka untuk berkeliling. Petik 2 Saya bela diri desolate. Setelah seribu tahun, badai muncul di darat Antian Huang sekali lagi dan lima ras primordial ingin bergabung untuk membunuh ras barbar, naga, dan kun. Jika tiga ras primordial dihancurkan, umat manusia akan berada dalam bahaya. Sebagai Kaisar bela diri, saya mengumpulkan semua Kaisar dan leluhur umat manusia. Silakan berkumpul di bawah peringkat kekuatan surgawi untuk berdiskusi. Petik 2 Suara Su Zimo menyebar ke setiap sudut medan perang kuno dan bahkan para pembudidaya di pengasingan dapat mendengarnya dengan jelas. Para leluhur dan Kaisar yang mendengar berita itu memiliki ekspresi yang berbeda. Beberapa dari mereka memiliki ekspresi khawatir dan menuju peringkat kekuatan surgawi tanpa ragu-ragu. Beberapa dari mereka mencibir dengan dingin seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Amitabha. Biksu Kong Yun dari biara berlian telah pulih selama seribu tahun dan luka-lukanya telah sembuh. Ketika dia mendengar berita itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan proklamasi budis dan menghela nafas. Tidak disangka pertumpahan darah akan pecah lagi setelah seribu tahun damai di daratan Tianhuang. Biara Kaisar Kebijaksanaan yang berada dalam pengasingan dengan Biksu Kong Yun, Biksu Ziwen, mengungkapkan ekspresi khawatir juga. Sesuatu pasti telah terjadi pada tiga ras primordial. Kalau tidak, lima ras primordial tidak akan berani berperang dengan gegabuh karena takut. Petik 2. Betul sekali. Biksu Kong Yun mengangguk. Jika bukan karena situasi kritis, Kaisar bela diri tidak akan mengumpulkan Kaisar umat manusia. Saya khawatir ada kemungkinan besar bahwa pertempuran ini akan menyapu 10 ribu ras di daratan Tianhua. Ayo pergi. Kami akan pindah sekarang. Biksu Ziwen berkata sebelum menuju ke peringkat kekuatan surgawi dengan Biksu Kong Yun. Pada saat yang sama, Kaisar dari seluruh medan perang kuno keluar dari pengasingan dan melaju menuju peringkat kekuatan surgawi. Mengingat kecepatan Kaisar, mereka tiba di peringkat kekuatan surgawi tak lama. Desolate Martial berdiri dengan tenang di bawah Divine Power Ranking, menunggu Kaisar umat manusia. Sekitar 10 Kaisar tiba di bawah peringkat kekuatan surgawi dalam waktu 2 jam setelah mendengar pesan dari Suzimo. Sebagian besar Kaisar tidak bergerak. Kaisar bela diri, Katakan padaku, Apa yang terjadi? Kaisar Istana Tuan tidak bisa tidak bertanya, mengapa lima ras primordial tiba-tiba berperang. Apakah sesuatu terjadi di antaranya? Semuanya, harap tenang. Suzimo berkata dengan suara yang dalam, Setelah Kaisar lainnya berkumpul, saya akan mengungkapkan masalah ini. Pendongeng sudah pergi untuk mengundang Kaisar lainnya. Tak lama, Kaisar Guntur Ungu tiba. Dia menatap Suzimo tanpa ekspresi dan dingin tanpa mengatakan apapun. Dia diundang oleh Pendongeng. Sejak Kaisar Guntur Ungu disergap oleh Biksu Daming beberapa ratus tahun yang lalu, dia kembali untuk berkultivasi dalam pengasingan. Dia hanya datang ke sini ketika Pendongeng datang mencarinya. Beberapa saat kemudian, Kaisar Pembunuh dari Sekte Tujuh Pembunuh turun. Saat itu, ketika Kaisar Guntur Ungu, Kaisar Frost dan Kaisar Pembunuh mengejar Biksu Daming, Kaisar Frost meninggal dan Kaisar Pembunuh melarikan diri dengan luka serius. Luka-lukanya baru saja sembuh. Setelah Kaisar Guntur Ungu dan Kaisar Pembunuh, Kaisar tiba satu demi satu. Meskipun Kaisar tidak mau, mereka tidak bisa menolak kunjungan pribadi dari Pendongeng dan pergi. Dalam waktu kurang dari setengah hari, semua 24 Kaisar hadir, hampir semuanya berasal dari Sekte Super. Misalnya, Chaos Esens Sek memiliki Kaisar Esens Ekstrim lainnya setelah kematian Diyu. Fondasi Sekte Super tidak diragukan lagi terungkap pada saat ini. Bahkan tiga keluarga bangsawan di wilayah selatan memiliki Kaisar. Kaisar Tombak Dongfang. Kaisar Cermin Simen. Kaisar Nangong Ding. Keluarga Aristokrat Beiming baru saja dihidupkan kembali karena mata air surgawi primordial. Pada generasi ini, mereka bahkan tidak memiliki Patriark Mahayana, apalagi Kaisar. Su Zimo mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Ini tentu saja bukan satu-satunya Kaisar umat manusia. Paling tidak, Kaisar Pedang, Pertapa, tidak berada di Medan Perang Kuno. Pendongeng tiba di belakang Su Zimo dan mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya, hampir semua Kaisar di Medan Perang Kuno telah tiba. Namun, ada seseorang yang lokasinya tidak bisa aku tebak. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, dia solar luna, orang yang berada di peringkat satu bersamamu di Divine Power Ranking. Dia juga seorang Kaisar sekarang. Jangan pedulikan dia. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benak Su Zimo. Saudara Su, dengarkan. Itu adalah suara Biksu Daming. Su Zimo tanpa ekspresi dan memiliki ekspresi tenang. Biksu Daming melanjutkan, di antara 24 Kaisar sebelum Anda, 5 dari mereka mengolah Sutravien Pemurnian Darah. Jika Anda ingin bergabung dengan 3 ras primordial, Anda harus membunuh 5 Kaisar. Petik 2. 5 dari mereka adalah Kaisar Tombak Dongfang, Kaisar Cermin Simen, Kaisar Siong Sekte Biduk Surgawi, Kaisar Fusekte Bumi Jahat dan Biksu Wisdom Monasteri Siwen. Saya mendapatkannya. Meskipun ekspresi Su Zimo tenang, dia terkejut secara internal. Ada jauh lebih banyak Kaisar yang mengolah Sutravien Penyempurnaan Darah daripada yang dia bayangkan. Dampak Sutravien Pemurnian Darah terlalu besar. Bahkan dia hampir tenggelam ke jurang tak berujung ini saat itu. Jika kelima Kaisar itu mengolah Sutravien Penyempurnaan Darah, mereka harus dibunuh. Jika mereka berlima diizinkan untuk tinggal di antara Kaisar Umat Manusia dalam bencana tiga ras primordial ini, mereka mungkin tiba-tiba menyerang. Pada saat itu, kerugian yang ditimbulkan tidak akan terbayangkan. Bela diri sunyi. Kaisar Guntur Ungu melihat sekeliling dan mau tidak mau berkata, kamu baru saja dianugerahi gelar Kaisar. Apakah Anda tidak terlalu banyak mengudara? Apa yang kamu coba lakukan dengan mengumpulkan Kaisar Umat Manusia? Petik 2. Biarkan aku mengatakan ini dulu. Saya tidak tertarik pada pertarungan antara ras primordial. Petik 2. Betul sekali. Kaisar Tombak Dongfang juga menonjol dan berkata dengan suara yang dalam, biarkan ras primordial membunuh sepuasnya. Lebih baik jika itu berakhir dengan hasil internesin di antara mereka. Petik 2. Desolate marsial, saya tidak mengerti. Ras manusia lemah di generasi ini. Mengapa kita harus terlibat dalam pertempuran ini? Petik 2. Kaisar Cermin Semen berkata dengan dingin juga, menurut pendapat saya, ini tidak ada hubungannya dengan ras manusia. Solusi paling bijaksana adalah kita duduk dan menonton. Kamu pasti sangat gugup karena kamu memiliki tiruan dalam ras naga, desolate marsial. Bab 1700, Komandan Kaisar. Anda salah. Pendongeng menggelengkan kepalanya. Semuanya? Kalian semua orang pintar. Bagaimana bisa ada telur utuh ketika sarangnya terbalik? Jika ras barbarian, naga dan kun dihancurkan, kita manusia akan menjadi yang berikutnya. Beberapa Kaisar tetap diam. Pada kenyataannya, siapapun yang dapat berkultivasi hingga titik ini secara alami dapat melihat situasi dengan jelas. Namun, mereka harus menanggung banyak kesulitan untuk berkultivasi sampai titik ini. Pada puncaknya, mereka memiliki kesempatan untuk mencoba tribulasi transendensi dan naik menjadi abadi, menuju ke dunia abadi yang legendaris. Namun, jika mereka bergabung dalam pertempuran melawan lima ras primordial, mereka tidak akan lagi memiliki kendali atas nasib mereka. Su Zemo tidak mengatakan apa-apa. Dia percaya bahwa sebagian besar pembudidaya akan memahami logika ini, apalagi Kaisar. Alasan mengapa Kaisar itu ragu-ragu dan menolak untuk menonjol terutama karena mereka khawatir mereka akan mati dalam pertempuran. Agar adil, jika mereka naik dan pergi, apa yang harus dilakukan manusia di daratan Tianhuang dengan mereka? Silakan terus membaca di novel ringan D0TC0M. Begitu mereka naik ke dunia atas, Kaisar ini bahkan tidak akan peduli dengan sekte mereka, apalagi manusia di daratan Tianhuang. Bagi Kaisar, naik ke keabadian melalui transendensi kesengsaraan adalah satu-satunya pengejaran mereka. Oleh karena itu, para pembudidaya dengan alam kultivasi yang lebih tinggi seperti leluhur dan Kaisar jarang memasuki daratan Tianhuang untuk repot-repot tentang perkelahian antara sekte dan faksi utama. Hanya ada satu orang seperti Kaisar manusia abadi yang peduli dengan daratan Tianhuang bahkan setelah naik ke dunia atas. Biksu Kong Yun berkata, sebenarnya, ini bukan hanya karena konsekuensi yang ditimbulkan. Pada pertemuan 10.000 perlombaan, Ras Naga menonjol dan membantu kami. Jika bukan karena pencegahan Kaisar Naga Chen terhadap lima Ras Primordial, kita mungkin tidak akan bisa hidup berdampingan selama seribu tahun terakhir. Sekarang Ras Naga dalam masalah, bagaimana kita bisa mengabaikannya? Tiba-tiba, Kaisar Pedang dari generasi ini bertanya, mengapa lima Ras Primordial tiba-tiba menyerang ketika Kaisar Naga Chen masih hidup? Apakah mereka benar-benar akan bertarung sampai mati? Itu karena Kaisar Naga Chen sudah mati. Su Zemo tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semua yang terjadi dalam beberapa hari terakhir secara rincin. Semua Kaisar yang hadir memiliki ekspresi muram. Kaisar Naga Chen sudah mati. Termasuk Kaisar Penyihir Neraka dan Kaisar Api Gagak Emas, bagaimana kita akan bertarung melawan lima Kaisar yang telah memahami empat kekuatan suci tertinggi? Menurut saya, mari kita lupakan saja. Bahkan jika kita menonjol dan membantu tiga Ras Primordial, kita tidak akan bisa bertahan melawan kekuatan gabungan dari lima Ras Primordial. Awalnya, Kaisar Pedang dan yang lainnya tergerak. Namun, ketika mereka mendengar berita itu, mereka menyerah. Su Zemo tersenyum. Apakah kalian berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri dari bencana dengan bersembunyi di medan perang kuno? Ada alasan penting lain mengapa Kaisar tidak ingin ikut campur, karena Kaisar dari Ras Primordial tidak dapat memasuki medan perang kuno, kelangsungan hidup mereka dipastikan. Apa maksudmu? Kaisar Pedang bertanya dengan cemberut. Su Zemo berkata dengan acu tak acu, Kaisar Naga Chen, Permai Surikun dan Kaisar Barbar dibunuh di tanah leluhur mereka. Mereka mati di tangan klan mereka sendiri, bukan orang luar. Bisakah kamu menjamin bahwa kamu tidak akan mati di medan perang kuno? Ketika mereka mendengar itu, para Kaisar yang hadir merasa jantung mereka berdetak kencang. Mereka melihat sekeliling dan secara bertahap menjauhkan diri dengan ekspresi waspada. Dengan kata lain, Su Zemo menyiratkan bahwa beberapa dari mereka mungkin menjadi gila dan membunuh Kaisar Ras Manusia lainnya. Sulit untuk menentukan hidup dan mati antara Kaisar jika mereka bertarung secara terbuka. Namun, itu adalah cerita yang berbeda jika Kaisar disergap saat mereka tidak siap. Kaisar bela diri, apa maksudmu dengan itu? Big Su Zewen bertanya, Maksudmu, seorang Kaisar di antara kita menghianati umat manusia? Itu tidak mungkin, kan? Su Zemo tidak menjawab dan melanjutkan, juga, ada hal lain yang aku yakin kalian belum menyadarinya. Kekuatan segel pembatasan yang ditinggalkan oleh Kaisar Manusia di medan perang kuno ini secara bertahap melemah. Apa? Ekspresi Kaisar Umat Manusia berubah. Alasan mengapa mereka bisa berkultivasi di sini tanpa keberatan adalah karena segel pembatasan Kaisar Manusia. Kaisar dari Ras Primordial tidak bisa masuk dan ini adalah tempat perlindungan terakhir mereka. Jika segel pembatasan Kaisar Manusia melemah terus-menerus, mereka akan terkena Kaisar dari Ras Primordial juga. Segel pembatasan Kaisar Manusia tidak pernah hilang sepanjang sejarah. Mengapa tiba-tiba melemah di generasi ini? Petik 2 Kaisar esens ekstrim mengungkapkan ekspresi curiga dan mengerutkan kening. Bela diri desolate, jangan bicara omong kosong. Suzimo mencibir, seribu tahun yang lalu, Kaisar Manusia Senior turun ke darat Antian Huang dan menerobos penghalang dunia ini. Karena itu, langit dan bumi sekarang tidak sempurna dan hukumnya kacau balau. Kaisar Manusia Senior pernah berkata bahwa bahkan dia tidak tahu konsekuensi dari ini. Namun, salah satu konsekuensinya saat ini adalah kekuatan segel spasial di medan perang kuno ini terus melemah. Selama kalian menggunakan indera kalian untuk mendeteksi, kalian secara alami akan tahu jika saya mengatakan yang sebenarnya. Petik 2 Sebelum Suzimo bisa menyelesaikannya, beberapa Kaisar umat manusia telah melepaskan kesadaran roh mereka untuk memeriksa batasan dunia ini. Ekspresi beberapa Kaisar berubah sangat mengerikan. Saat ini, hanya ada dua pilihan di depan mereka. Mereka bisa mengikuti Desolate Marsial dan bergabung dengan Ras Naga, Kun dan Barbar untuk melawan 5 Ras Primordial. Jika tidak, mereka bisa menunggu Ras Naga, Kun dan Barbar dihancurkan. Pada saat itu, Kaisar 5 Ras Primordial akan datang mengetuk dan membunuh mereka. Tribulasi Transcendensi sangat penting dan tidak ada yang berani mencobanya tanpa persiapan yang matang. Kesengsaraan surgawi bukanlah kekuatan biasa. Jika seseorang tidak dapat menahannya, jiwa mereka akan dihancurkan di tempat tanpa kesempatan bagi roh esensi mereka untuk melarikan diri. Biksu Kong Yun berkata, saya setuju untuk bergabung dengan Ras Naga. Dia menonjol ketika dia mengatakan itu. Saya juga setuju. Biksu Ziwen mengikuti dari belakang. Kaisar Lembah Snowdrift, Istana Tuan dan lebih dari 10 lainnya juga menonjol. Kaisar Pedang dan yang lainnya saling bertukar pandang dan mengambil keputusan. Saat ini, hanya ada dua pilihan, mengambil inisiatif untuk memperjuangkan sepotong kehidupan atau menunggu kematian. Kaisar Pedang berkata dengan suara yang dalam, kita bisa bergabung dengan Ras Naga. Namun, saya tidak berpikir semua orang yakin jika Anda akan menjadi komandan, Kaisar bela diri. Kaisar Tombak Dongfang juga mencibir, bela diri desolate, Anda baru saja dianugerahi gelar Kaisar dan memahami satu kekuatan surgawi tertinggi. Selain itu, vitalitas abadi yang tidak memiliki banyak hal mematikan. Semua Kaisar yang hadir lebih memenuhi syarat daripada Anda untuk menjadi komandan berbagai Kaisar. Petik 2 Kaisar Beladiri mewarisi gelar Kaisar Manusia dan dia adalah Kaisar Manusia dari generasi ini. Aku akan membantu Kaisar Beladiri dengan sekuat tenaga. Si Pendongeng berkata dengan suara yang dalam. Pendongeng telah memahami empat kekuatan surgawi tertinggi. Pada saat itu, dia memilih untuk tunduk pada Suzimo, itu adalah dukungan yang sangat kuat. He he. Kaisar Cermin Simen tertawa aneh. Kaisar Mistik adalah penerus istana Kaisar Manusia dan tentu saja harus mendengarkan perintahnya. Namun, kami tidak ada hubungannya dengan desolate marsial. Benar-benar menggelikan bagi seseorang yang baru saja menjadi Kaisar ingin memerintah Kaisar lainnya. Meskipun Kaisar Beladiri baru saja dianugerahkan gelar Kaisar, dia membunuh Kaisar Yu dan Kaisar tersembunyi ketika dia dianugerahi gelar itu. Siapa yang bisa dibandingkan dengan kekuatan tempurnya? Petik 2 Kaisar Lembah Snowdrift mau tidak mau berbicara mewakili Suzimo. Belum tentu. Kaisar Fudari Sekte Bumi Jahat berkata dengan sinis, saya ingin berdebat dengan Kaisar Beladiri dan menguji kemampuannya.